Ini bisa dijadikan pembelajaran ya bagi adik-adik kita untuk lebih mengetahui bagaimana proses secara pembuatan animasi. Wah menarik sekali Dwi, sepertinya kreativitasnya ya mulai terasah dengan mengikuti beberapa kegiatan yang sangat positif yang digilir oleh beberapa pihak yang ada di kota dan pasar pemirsa. Baik kita beranjak informasi berikutnya yang tidak kalah menarik meditasi bunga sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan dulu. Menggunakan metode pengusatan pikiran yang pada keindahan akan mampu meningkatkan kesadaran nurani. Dengan sarana bunga yang mewakili unsur keindahan dan kedamaian pada akhirnya mampu melakukan transformasi kehidupan. Acarya Romo Bagawanabe Penambahan Jawi memaparkan meditasi bunga atau Smedipus Patajem sudah ada sejak zaman kerajaan dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan spiritual dan rasa bakti pada Tuhan. Meditasi juga untuk memenuhi tubuh dengan keindahan sehingga dapat lepas dari berbagai resistensi yang kerap dialami banyak orang belakangan ini yang mengakibatkan mudah mengalami ketidakseimbangan mental. Ini sebetulnya sebuah meditasi kuno yang dijalani oleh para leluhur Jawa dulu sejak zaman Kediri, Sengosari sampai ke Majapahit. Jadi sistem meditasi ini adalah dalam bentuk globalnya adalah memayu Hayu Neng Bawono bagaimana membuat menciptakan keindahan seperti keindahan semesta. Jadi badan kita ini juga semesta. Jadi kalau badan kita dipenuhi keindahan, maka tidak ada unsur non-keindahan yang memberi peluang untuk yang tidak indah untuk masuk ke badan kita. Di era modern ini, kehidupan material dan spiritual yang tidak seibang mengakibatkan kualitas kita lebih rapuh dibandingkan leluhur. Salah satu metode untuk dapat menjadikan kualitas spiritual tinggi adalah meditasi keindahan yang lebih dikenal dengan meditasi bunga. Di mana dalam menjalankan meditasi bunga yang dilandasi dengan rasa suka dan tanpa adanya aturan ketat yang melarang untuk memakan sesuatu ataupun harus melakukan puasa tertentu, maka meditasi ini akan sangat menyenangkan.